Saya kembali di jebak lah ya sama senior-senior RM Pernah saya tuh buat 1-2 orang BPH akhwat di RM itu nangis Berdampak terus tuh, jadi pas apa Tapi itu terserah kita, itu terserah kita, terserah kita milih jalan apa Tapi jangan sampai kita kemudian beda jalan tapi saling hujat-hujat itu nggak boleh Karena ya kita mahasiswa, kan kita satu tujuan nih Itu kemudian bagaimana peran kita bisa mengubah masyarakat, bisa mengubah bangsa Baik, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat RM semuanya Kembali lagi bersama saya Fikri Ramanda dalam acara remote Remaja Podcast Hari ini kita kedatangan tamu spesial nih sahabat RM Beliau ex-ketua umum Remaja Mujahidin Kalimantan Barat Periode 2019-2021 Kemudian beliau ex-presiden mahasiswa Universitas Tanjung Pura tahun 2018 Nah, kita langsung sapa aja kali ya Assalamualaikum Bang Iqbal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah, gimana bang kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat olah fiat Sehat ya? Pertama kita tanya ini dulu kali ya Apa? Aktivitas Bang Iqbal nih Nah, di Hari-hari belakang ini Apa sih aktivitas-aktivitas yang Bang Iqbal lakukan? Bukan Sekarang ya Nah, sekarang Kesibukannya pertama di RM ya Masih di RM Menjadi DP ya Di Open Nasihat Pengurus RM Periode ini Kedua, saya juga sekarang amanahnya di salah satu lembaga kampus Terus itu kami di Kalbar sebagai Kepala Bidang KP Sama, Alhamdulillah kemarin udah selesai ya Selesai kuliah Alhamdulillah Udah sidang Jadi, beban Apa? Beban satu beban udah Udah hilang lah Karena udah lama sekali saya jadi Mahesu akhirnya Dapat kesempatan sama Allah kan untuk bisa lulus Itu sih Kesibukannya sekarang lagi Mencari sesuatu yang perlu dicari lah Nah, itulah Istri Kerja ya kerja Baik Karena Bang Iqbal Apa? Ex dari Presiden Mahasiswa ya Jadi, hari ini Kita lebih Membahas tentang Tentang Mahasiswa Dan Organisasi Di Sabar RM Nah, kayak gitu Mungkin Karena beliau Apa ya Antan Ketua BEM kan Ketua BEM Untan Mungkin kita Nanyain nih Kapan sih Abang tuh Mulai Suka dengan Organisasi Kayak gitu Sabar RM Ini adalah rumah pertama saya Jadi, saya dulu tuh Anaknya pendiam Tidak pandai ngomong Dia pemalu gitu ya Sekarang pun masih Masih pemalu juga sekarang Tapi Tahun itu Saya bertemu dengan kawan-kawan di sekolah Mandopontianak Akhirnya diajak ke RM Jadi, awalnya itu di RM Jadi, awalnya itu di RM Oke Berarti Awal mula Awal mula Organisasi yang digeluti oleh Bang Iqbal ini di Remaja Mujaid Iya, di RM Nah, gitu loh Masya Allah sekali ya Semoga banyak nih Teman-teman Sahabat RM Semuanya yang Apa Mengikuti Jejak dari Bang Nah Apa Selanjutnya Bang ya Kita pengen tahu juga Tentang Masiswa nih Masiswa Masiswa Baru ya Masiswa baru Karena Di akhir-akhir ini kan Lagi Buming-bumingnya Penerimaan masiswa baru ya Nah, kayak gitu Nah Sebenarnya Ketika kita pengen Masukin di dunia kampus nih Bang Kira-kira Apa sih yang perlu Sahabat RM semua Dipersiapkan kayak gitu Oke Yang pertama Siapkan buku lah ya Siapkan buku pulpen Itu penting Karena kuliah tanpa buku Walaupun sekarang kayak daring ya Tapi perlu juga catat Biar melekat ilmunya Itu pertama Itu untuk Apa Akademis lah ya Tapi untuk bekal Pasal kampus Teman-teman juga perlu Berhimpun lah dengan banyak orang ya Secara saya Dua sih pertama Teman-teman Mesti cari kawan Karena ya mungkin teman-teman Nanti ketika gabung kampus Akan bertemu orang baru ya Orang baru Likungan baru Maka mesti milih-milih teman Milih teman Yang betul-betul Akan ngasih kita Perubahan baik lah Itu pertama Yang kedua adalah Pilih Satu Atau dua lah ya Dua lembaga Yang menurut teman-teman Itu bisa menjadi wadah teman-teman Untuk Apa ya Mengembangkan potensi teman-teman Nah itu sih Jadi kalau kemudian teman-teman Mau masuk kampus Mana pun ya Untan maupun di luar Harapannya adalah Pertama itu pilih teman Kedua Pilih lembaga yang Kalian yakini Bisa mengembangkan potensi kalian Itu sih Minimal 2 itu Oke Kenapa nih Tapi Bang Iqbal bilang Dua Minimal Minimal 2 lah Minimal 2 lah ya Kenapa Dua lembaga Apa sih alasannya kira-kira Karena Kampus itu kan Dunia Banyak Banyak apa Banyak Banyak pemikiran ya Banyak sekali Pemikiran yang ada di kampus Ruang akademisi Ruang intelektual gitu kan Nah Kalau teman-teman kemudian Ketika di kampus Tidak punya teman Yang satu seperjuangan Khawatirnya adalah teman-teman Akan Mungkin Akan menemukan Apa Akan menemukan Tempat-tempat yang kurang baik gitu Maka Sekali lagi Kita mesti Cek teman itu yang menurut kita Bisa bawa kita ke arah bebek ya Banyak sekali teman-teman Ketika kemudian di SMA gitu ya SMA nya aktif sekali Di Rohis Di Remas Di OSIS Di MPK Tetapi Ketika kemudian berhimpun di kampus Tidak punya teman Satu frekuensi Akhirnya Tidak punya Peran apa-apa di kampus Itu pertama Itu sih Kedua Ya mesti punya Karena kita hidup ini kan Sedang Menumpuk amal gitu ya Oh iya Jadi manusia ini kan Bukan cuma jadi orang baik Tapi jadi orang terbaik lah ya Harapannya dengan teman-teman Bergabung ke satu lembaga Atau dua lembaga Harapannya bisa memaksimalkan Peran teman-teman di kampus Karena Mahasiswanya kan Satu amanah besar gitu Dari sekian banyak manusia di Indonesia ini Kita ini Kemudian Allah amanahkan Untuk menjadi mahasiswa Dan kita pun jadi mahasiswa ini Tidak pure pakai dana kita gitu kan Teman-teman kan Jadi kampus kan Jangan anggap bahwa teman-teman ini Pakai uang pribadi Tidak ada situ Uang-uang masyarakat ya Melalui UKT Melalui susu di pendidikan Melalui apa lagi Sekarang ada program apa Apa Yang KIP ya KIP itu kan Sekarang amanah dari masyarakat ya Kemudian hari ini Belum dapat amanah Jadi mahasiswa Ke kita lah kita Kemudian hari ini Jadi dibebankan Untuk jadi mahasiswa seperti itu Oke Insya Allah ya Nah Tentu bagi sahabat RM semua nih Yang Apa Baru ya Baru memasuki dunia kampus gitu kan Dan Pasti memiliki peralihan atau perbedaan yang Sangat Jauh ya Sangat beda kayak gitu Antara pelajar dengan mahasiswa Nah Mungkin Kita pengen dengar sih Dari Bang Iqbal gitu kan Gimana Sharingnya tentang Masa-masa peralian itu Dan Ketika menjadi Mahasiswa itu Apa sih yang Menjadi peran penting Dari seorang mahasiswa Kayak gitu Peran penting ya Kalau saya boleh Menyimpulkan lah ya Minimal itu ada dua Dua peran lah ya Yang mesti Mahasiswa gerakan Atau pertama itu adalah Mahasiswa itu sebagai Agen perubahan Kedua adalah agen perlawanan Jadi Kenapa itu penting Karena teman-teman sekalian Karena kita nih adalah Orang intelektual gitu ya Orang yang kemudian punya Intelektual yang bebas Kalau sekolah Kalau siswa Saya rasa teman-teman Nggak punya Apa Nggak punya kewenangan lebih ya Dan nggak bebas untuk kemudian Menyampai aspirasi ke masyarakat Pun gitu ketika teman-teman Jadi pegawai Jadi PNS Akan susah Tapi kalau mahasiswa ini Bebas ngomong Ngomong ABC Terhadir tapi dia mesti kemudian Punya tanggung jawab yang kuat ya Nah itu pertama Kita mesti kemudian menjadi Agen perubahan Karena Bangsa kita ini banyak masalah Banyak problem Dan kita adalah Sosok yang kemudian Harapannya bisa Membuat banyak gerakan Akhirnya membuat perubahan Kedua adalah Agen perlawanan Ketika kemudian Ada satu instansi Atau satu pemerintah Atau satu ke satu Rezim gitu Membuat satu kebijakan Yang zolim Kepada masyarakat Nah kita adalah sebagai Yang mulia masyarakat Melawan Kemudian Mengkritisi Kemudian mengingat pemerintah Agar kemudian tetap lurus Dalam jalan kebaikan Seperti itu Itu sih minimal dua lah Peran mahasiswa ini Minimal dua bang ya Nah saya pengen juga Tahu nih bang Kan karena Apa Ada Perkontra nih bang Mungkin di kalangan Di kalangan mahasiswa sendiri Dan Apa Berbeda gitu Cara pandangnya Antara mahasiswa satu Dengan mahasiswa lainnya Nah Kayak gitu Saya pengen Minta tanggapan abang Ini terkait Bagaimana Ketika kemudian Mahasiswa yang Mereka Bukan tidak setuju Dan apa ya Ya tidak setuju Bisa dikatakan tidak setuju Dan tidak berpartisipasi nih bang Dalam Mengoreksi Mengkritisi Kebijakan-kebijakan permintaan Seperti turun ke jalan Nah mereka Lebih Memilih Berdiam di Ruangan beraseh Mengikuti konferensi Misalkan Tapi dengan hal untuk kemudian Apa Turun ke jalan untuk demo Mereka Tidak mau gak Gimana tanggapan abang Bagi seorang mahasiswa itu Benar gak sih Kayak gitu Karena saya besarnya di gerakan ya Saya besarnya di jalanan gitu ya Tapi Saya tidak akan Kemudian menyalahkan Teman-teman gitu Itu kan pilihan hidup ya Pilihan Pilihan ruang Kontribusi lah ya Ada kemudian menganggap bahwa Jalan terefektif itu adalah Jalan demo Ada kemudian menganggap bahwa Jalan efektif untuk Ngubah bangsa itu adalah dengan Langsung ke masyarakat Atau kemudian Ikut agenda-agenda yang sifatnya Pertemuan ya Tapi Itu terserah kita Itu terserah kita Setelah kita milih jalan apa Tapi jangan sampai kita kemudian Beda Beda jalan tapi saling Hujat-hujat itu gak boleh Karena Ya kita mahasiswa kan Kita satu tujuan nih Itu kemudian bagaimana Terserah kita bisa mengubah Masyarakat Bisa mengubah bangsa Kalau kita hari ini masih di Di Apa di Di antara kita di Interna mahasiswa beda gerakan Beda jenis Perjuangan saling Hujat-hujat ya Gak bakalan bisa berubah bangsa ini gitu Jadi intinya Masalah Itu masalah hilafiah lah ya Masalah perbedaan pandangan Tapi sekali lagi jangan sampai Karena beda Beda jalan perjuangan Kita saling Hidam-hidam gak boleh Iya bener Dan intinya Kita Sebagai mahasiswa itu Punya tujuan yang sama bang ya Punya tujuan yang sama Dan mungkin Ya cara Kita aja beda gitu Ada yang kemudian Terum kerjalan Dan ada yang kemudian Meningkatkan kapasitas dirinya Dengan ikut lomba Konferensi dan lain-lain Seperti itu Seminum ya Oh ya silahkan Oh capek kayaknya Tadi kita di sponsori apa nih bang For 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 Nah Baik Kemudian ini Terkait Tadi tuh Sempat menyinggung Apa Mahasiswa itu Identik dengan Organisasi Ya kan Kenapa gitu bang Kenapa mahasiswa itu Identik dengan organisasi Kenapa enggak Di Diolah Kenapa harus mahasiswa Oke Saya ingat ya Saya ingat ada Perkataan lah ya Dari salah satu tokoh lah Di Di Indonesia nih futurik namanya Air Ya Kalian Beliau Gubernur Jakarta ya, beliau pernah, kurang lebih ini enggak ada spesifik seperti dikatakan, beliau pernah mengatakan bahwa dunia masyarakat tuh kayak lautan Kayak lautan, kalau kapus tuh kayak kelomprenang, jadi seseorang itu kalau kemudian ingin belajar berenang, enggak bisa langsung terjun ke laut kan Langsung ke laut tuh pasti mati ya tenggelam, dia perlu ruang untuk belajar, bagaimana cara beranak yang baik ketika nanti terjun ke lautan besar Dia bisa terbiasakan, gitu lah kira-kira kampus, kampusnya ruang belajar, ruang belajar ketika nanti teman-teman pasal kampus udah lulus, udah jadi sarjana Udah terbiasa berhimpun dengan orang, ngomong sama orang, kemudian ngatur kegiatan sebagainya, maka nanti ketika kemudian jadi masyarakat Berhimpun masyarakat, udah terbiasa lah, nah itulah kira-kira analoginya seperti itulah kata beliau Jadi kampusnya kayak kolom berenang, lupa kita belajar, belajar berenang, bagaimana modelnya nanti udah saatnya kita bisa berenang ke lautan lepas Waktu tiba-tiba kita kuliah, gak ada ruang belajar, tiba-tiba masuk ke dunia masyarakat, ya akan sawan lah ya, akan terkejut tuh Oh gini ternyata masyarakat ini, dunia masyarakat ini agak lain lah ya Jadi harapannya itulah, jadi kita ini tempat-tempat belajar, makanya saya bilang tadi, pastikan bahwa teman-teman tuh bergabung dengan lembaga yang begitu jadi baik Nah ini menarik nih bang, pertanyaannya adakah lembaga yang kemudian membuat kita buruk kayak gitu, tadi kan tentu kalau abang bilang tadi, statement abang bilang mengatakan bahwa Lembaga, memilih-milih lembaga yang itu kemudian, mengikatkan kapasitas kita untuk berani baik, berarti ada yang buruk nih Nah sekarang saya ingin tanya-tanya nih dengan bang Iqbal, bagaimana cara kita memilih itu, apa yang menjadi, apa ngeliat, kita ngeliat sebenernya sebagai apa gitu Oke, saya sih meyakini bahwa semua-semua lembaga itu pasti baik ya, gak ada, bukan gak ada sih, saya belum melihat aja, saya belum melihat ada orang yang di kampus lah ya Kalau ada saya pun belum pernah menemukan, ada organisasi kampus yang kemudian membentuk diri untuk menghancurkan negara itu gak ada Saya yakin kalau pun ada akan bubar lah ya sama pemerintah gitu ya, tapi sekali lagi orangnya, orangnya di dalamnya gitu, yang kadang-kadang lembaga itu punya visi yang bagus Tapi di dalam internalnya kemudian salah dalam menafsirkan tujuan dari lembaga itu Maka kalau kita, apa, selain kita melihat dari visi atau tujuan akhir dari lembaga itu, kita pun mesti melihat siapa di dalam ruang itu Kalau kita lihat orang-orang ini baik, dan misalnya sisi agama lah, kita misalnya muslim ya, bahwa abang-abang, kakak-kakak yang ada di lembaga itu bisa ngajak kita ke dekat sama Allah, dekat sama Tuhan kita, dekat sama semua hal Maka kita masih gabung situ, tapi kalau kita melihat bahwa organ ini, kalau sisi keislaman ya, bahwa organ ini cuma memikirkan duniawi gitu ya, tanpa memikirkan ukrawi ya Boleh kita gabung tapi jangan sampai kemudian kita terkecimpu dengan hal itu gitu, jangan sampai kita kemudian terlalu menuruti hal itu, akhirnya kita jaga dari Allah kan Karena kita yang tujuannya kan akhirat ya, dunia itu kan cuma sebagai ladang untuk mengumpulkan pahala seperti itu Oke, nah itu ya, sahabat RM sekalian, ketika ingin memilih lembaga-lembaga di kampus, karena di kampus itu sangat banyak sekali Banyak sekali lembaga-lembaga, baik itu lembaga keislaman Nah, itu pada intinya tadi, poin yang saya dapatkan bahwa kita lihat mana yang lembaga yang kemudian mendekatkan diri kita kepada Allah SWT Nah, seperti itu, teman-teman Insya Allah, lembaga itu punya tujuan dan maksudnya baik semuanya Nah, hanya saja ya memang kadang dari tujuan-tujuan itu yang perlu kita lihat lagi gitu mana yang baik dan enak buat kita seperti itu Nah, kalau dari diri pribadi Bang Iqbal nih, kan karena di kampus itu kan banyak sekali jenis-jenis organisasi ya Nah, maka kalau seorang Bang Iqbal nih milih jenis organisasi seperti apa sih? Karena saya nih aktif di RM, aktif di masjid, dari SMA ya sampai 3 tahun saya di masjid ya Maka ketika masuk kampus, ya saya mencari lembaga yang KRM Yang KRM modelnya itu lembaga yang ngurusin masjid, yang ngurusin masjolah kampus Nah, jadi saya waktu masuk kampus di awal, hukum untan, ya saya langsung berhimpun dengan kawan-kawan yang ngurus masjid Nah, karena satu frekuensi ya, enggak lagi pusing-pusing merubah diri gitu ya, udah terbiasa di masjid, udah terbiasa ngurusin masjid, di RM, akhirnya ketika kuliah juga milih seperti itu Oke, berarti BEM itu termasuk juga bagian datang frekuensi ya? BEM itu karena otomaba ya, otomaba kan saya kan polos ya, polos, belajar sama abang-abang, ketemu abang-abang, lihat, wih BEM ini keren ya demo-demo Ternyata, apa, dan bisa buat kita hitam kan, BEM kan, maka saya ngebong-be, hampir saya hitam, saya agak, manis aja, hitam-manis Oke Kalau putih juga enggak baik, misalnya kelihatan hitam-manis, kayak gula, ini ya kayak ini, transklasi dengan gula-gula-gula sugar Oke Baik, kemudian bang, tentang apa ya, hal-hal yang berkesan gini bang, selama abang di organisasi-organisasi kampus Apa sih yang sampai hari ini membuat organisasi kampus itu berkesan dalam hidup abang gitu, mungkin ada asam manisnya dan lain-lain Mungkin boleh diceritakan kepada sahabat RM Oke, ya berkesan ya, berkesan, pertama demo, demo itu adalah satu pekerjaan ya, pekerjaan yang berkesan di saya ya Kedua adalah Jadi, karena apa, ini tradisi yang kurang baik sih, diuntankan kadang-kadang karena terlalu kuat ya, apa, persaingan antara lembaga kampus Akhirnya kadang-kadang kalau setiap pemilihan BEM itu, pasti bentuk ya, dulu sekarang udah aman, alhamdulillah Nah itu sih, pernah mau berantem, walaupun kurus ya, ya sempatlah sok jago gitu ya, sok jago di kampus Kemudian demo, kena tangkap polisi, kena tangkap lah, itu pernah lagi, kena bus up sama senior, itu pernah ya Jadi, kena sayir sama senior, kena butakan sama senior, itu sering lah, jadi, dan itu menurut saya bagus ya, untuk menempat diri Bagaimana kita menjadi pribadi yang punya mental kuat gitu ya, hari-hari ini anak-anak, zaman sekarang mentalnya lemah ya, digap sikit, gak marah sikit, cun gitu ya Maka ketika kita ke kampus, di, apa, dipertemukan dengan banyak jenis, apa, ragam senior, kawan, nah jadi harapan bisa menempat diri sih Itu sih, itu sih yang, menurut saya, pengalaman yang gak bisa dilupakan lah ya, demo, ditangkap polisi Polisi ya mana, kan, ini, ini aman ya, maksudnya, ditangkap sih, itu di, apa, diamankan Ditangkap, diamankan, karena waktu itu, waktu itu lagi reaksi Kan kita tahu nih, Bang Ibal ini, apa, paling sering jadi korlap gitu kan, jadi polisi itu ngincar kepala-kepala aja, gitu kan, itu diamankan Bukan ditangkap, diamankan Polisi itu kawan kita ya, karena tugasnya itu, mengamankan, apa, membuat aksi damai lah ya, jadi saya ngomongsi aman ya, ngomongnya tidak Tidak, apa, tidak memujukkan polisi, enggak ya, aman ya Baik, kemudian bang, apa ya, selamat bang di remaja menjahit ini bang Selama lama abang di remaja mujahidin Nah, tentu ketika abang punya aktivitas ya kan, enggak, enggak lama bang ya, abang menjadi ketua remaja mujahidin gitu kan Nah, dan juga punya amanah di kampus gitu Nah, pernah gak sih abang mengorbankan gitu, mengorbankan dan memilih prioritas, dan apa sih menjadi prioritas abang? Kalau dalam diri pribadi bang? Kalau dikatakan berkorban, enggak sih, tidak berkorban sih, terlalu berlebihan lah ya, terlalu tinggi lah kata berkorban ya Jadi saya tuh, waktu mabah itu udah jadi PH ya, DRM Udah jadi PH DRM, jadi kepala bidang Kominfo dan Syiar Nah, kemudian setelah itu Eh, baru silap lupa ya Eh, enggak ding, saya masih panit TBSC ya Masih, eh, silap lupa ya Pokoknya pas saya, pas saya jadi ketua, sebut merek ya, Mizan Itu saya jadi BPH DRM Nah, karena itu waktu saya di Mizan itu enggak terlalu aktif di Mizan Akhirnya saya tuh terlalu aktif di RM Akhirnya lembaga kampus tuh agak terbengkal lah waktu itu Karena saya sama RM terlalu cinta lah ya dengan Eh, karena saya merasakan pernah menzolimi ya ya, menzolimi kawan-kawan di kampus gitu Karena ketika diamanakan kampus kurang cinta sama kampus waktu itu Akhirnya ketika diamanakan jadi BEM Untan ya Jadi saya BEM Hukum dulu, saya BEM Hukum itu saya sekum DRM Sekum DRM jaman Masih Full Kemudian setelah itu setengah periode DRM saya naik jadi BEM Untan Nah, waktu itu saya izin sama Masih Full Bang, saya diminta sama partai, kan pakai partai ya? Iya Pakai partai PPM gitu, sama PLK Bang, saya diminta sama kawan-kawan partai untuk jadi Presma Untan, saya bilang Nah, saya mau izin bang, saya bilang Kalau saya menang jadi Presma Saya izin jadi, saya izin keluar dari RM Jadi pengurus, saya bilang Karena saya khawatir kalau saya sekum di RM plus Presma di Untan Saya enggak mampu untuk bagi badan gitu, saya bilang Dan dibolehkan Jadi itu sih yang saya rasa Tapi pas Pas Akhir di BEM RM selesai Saya Kembali di jebak lah ya, sama senior-senior RM Dan Saya merasakan ya Karena saya mungkin Mau balas jasa lah ya di RM Nah, udah Udah lama di kampus Kemudian diminta balik ke RM Ya, saya balik lah Saya Ya, bukan orang apa-apa Datang ke Musta RM Oke Tiba Dipilih waktu hari ya Hari Ahad ya Dipilih ya, pakai jeket RM Saya dulu Pas Orasi pakai jeket BEM BEM Yang tegur ganti jeket RM Ya Jadi, pernah di RM Balik ke kampus ke RM lagi Sekarang RM saya Jadi DP Dan aktif lagi di kampus Gitu sih Oke Jadi Apa Tidak harus berkorban Tapi kita Gimana caranya Untuk Memanage Organisasi Direksi kita Dan berlaku hadir di Semua lembaga yang Kita Geluti Gitu Nah Kemudian Saya dan sahabat RM ini Pengen tahu nih bang Pengen tahu Perbedaan Apa sih yang menjadikan Beda gitu Pembeda Antara Organisasi RM Dan organisasi kampus Jadi khas mereka Apa sih yang beda Pertama Kalau RM Ini kan Kebanyakan anak-anak sekolah ya Itu pertama Jadi Mudah di Arahkan Mudah diarahkan Serin gitu Kalau kampus itu kan Udah Pulau pikirnya Terbuka ya Udah terbuka pulau pikirnya Agak Walaupun di RM juga banyak juga Kawan-kawan yang kemudian kritis Tapi Ya Engarlah itu udah jadi diskusi Nah Saya Di awal ya Saya waktu kemudian diminta Ketua RM itu Saya agak berat jadi Ke RM Kenapa? Karena saya udah Terbiasa di kampus ya Kampus itu kan keras ya Saya BEM Saya ketua BEM Dan Lumayan Sering marah-marah lah ya Marah-marah sama Kawan-kawan menteri Kawan-kawan di Kementerian Ada sih anak RM juga Jadi yang ketua aja di BEM Lumayan keras lah Demo terus Omongannya Kasar lah Ya udah keras lah ya Di Biasalah ya anak-anak BEM kan Diminta untuk ngurusin masjid lagi ya Diminta untuk ngurusin Anak-anak usia SMP Usia SMA kan Saya sampaikan ke Beberapa senior waktu itu Saya kayaknya gak bisa bang Karena saya udah Saya kayak gini sikap saya Saya khawatir kalau saya Ketemu dengan adik-adik Yang Berwajah Suci gitu ya Gak punya dosa gitu Saya khawatir mereka Gak sanggup dengan saya bang Saya kan udah Gitu-gitu lah ya Nah tapi Ya itu bisa bala Kamu bisa bala Akhirnya bismillah Saya gabung ke RM Alhamdulillah sih Mungkin ini jalan Allah lah ya Mungkin waktu nge-bem banyak dosa mungkin ya Banyak ngomongan kasar kotor gitu ya Diminta tobat lah Kembali ke RM Alhamdulillah Pas saya ketuk RM tuh Setahu saya Saya gak pernah marah-marah ya Sehingga saya Saya gak pernah marah-marah di Gak pernah marah kan Gak pernah marah kan Gak pernah marah kan BPH Dan adik-adik pengurus Karena Saya tahu diri gitu Karena anak-anak SMA ini SMP ini Kalau dimarah kan kasihan dia kan Merajuk dia Merajuk nanti bahaya gitu Kalau di kampus Karena udah besar Ya dan Banyak yang kemudian backgroundnya Lembaga ya Kalau salah ditegur Di RM Negurnya Pakai hati lah ya Gak boleh marah-marah Itu sih Itu perbedaannya sih Tapi Alhamdulillah sih Saya gabung lagi ke RM tuh Bisa ngubah Pola ini lah ya Pola Pikir lah saya lah ya Dulu mungkin waktu di kampus Agak keras lah Gak lagi ngomong Dan Saya dulu waktu Semester awal-awal kampus ya Saya waktu jadi BPH di RM Jadi Kepala Bidang Syahat Kominfo Nah waktu itu saya Banyak ikut kampus Banyak gabung sama kawan-kawan Lintas lembaga lah ya Nah akhirnya membentuk karakter Saya dulu tuh Sangat keras Bahkan kasar Nah pernah saya tuh buat Satu dua orang BPH Akhwat di RM tuh nangis ya Jadi berdebat terus tuh Jadi pas Apa Dia BPH Syuruh ya Itu Bang Anggun Yang jadi ketua umum Jadi berdebat 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 nangis Sisi akhwat tuh Saya disidang sama Bang Anggun Panggil Bebagain lah Karena terlalu Kesar ngomongnya Karena sekali lagi tuh Teman tuh punya efek yang besar ya Ke diri kita Makanya saya bilang Ya bersyukur Saya bisa berhimpun dengan Ade-adeh RM Yang apa Secara wajah Soleh-soleh gitu ya Dengan wajah itu Senang kali gitu kan Dengan wajahnya Udah merasa nengok Air gitu ya Di saat Maksudnya kemarau gue Masya Allah kan Enak sih Iya sih Begitulah Jadi Bedanya itu ya Bedanya itu RM tuh Banyakan anak-anak muda Masih anak-anak yang Baru Baru dewasa lah ya Baru Baru Ralihan masa gitu kan Masih SMP SMA Kalau kampus itu yang udah Udah punya Dia udah punya pegangan Udah punya prinsip Prinsip yang kuat Kalau di RM itu masih Masih ngambang Makanya Kalau mau serius Ngelola Da'wah itu ya di RM Karena Ya RM itu Ya anak-anaknya Belum Terlalu Masih enak diarahkan Bukan di Maka tadi diarahkan ya Jadi Pribadi yang baik Kalau di kampus agak susah Enggak susah sih tapi Tergantung Kalau dia Belum punya pilihan Pilihan Pemikiran Agak mudah Tapi kalau dia itu udah Punya satu Apa Pemikiran yang Lekat di kepalanya Agak susah untuk Diubah Itu sih RM Dan RM sekarang Keren ya Saya lihat Banyak sekali Anak-anak RM yang Menjadi Targetan Targetan Kawan-kawan Di kampus Nah Kita bahas tentang ini Ini penting nih Nah Kira-kira Untuk sahabat RM semua nih Yang kemudian Sudah Bergulut di Remaja Menjahidi Kira-kira Perlu enggak sih Atau Apa ya Perlu enggak untuk kemudian Aktif lagi di organisasi kampus Kalau menurut abang pribadi Kalau saya sih perlu Perlu Karena itu Berhubungan dengan jaringan ya Jaringan Karena Ya kita Nggak bisa menafikan bahwa Kita butuh link Kita butuh jaringan Kita butuh teman yang banyak Kalau di RM Walaupun ya mungkin Apa dunia kita nih Nggak Segini-gini ya Harapan dengan kita Gabung ke organ luar Kita punya teman yang lain Nah Dan punya Lingkungan yang baru lah Sekali lagi Ya sampai Ketika kita gabung ke kampus Kita lupa RM Ini sampai gitu ya Itu yang saya tekankan Nggak boleh Nggak boleh sih Itu sih kan Itu kembali lagi Ke pilihan pribadi ya Kalau saya pribadi Nganggapnya Kalau boleh-boleh menyarankan Ya simpangkan lah Antara RM sama lembaga kampus Karena RM butuh Butuh kalian Nggak sih kalian butuh RM Nanti kalian sombong Kalian yang butuh RM RM ini wadah yang baik Dan Dan Dia Apa Punya visi yang baik Punya misi yang baik Untuk bagaimana membentuk dan Medayakan ayah Kemudah muslim Jadi itu sih Penting untuk juga ke kampus Tapi sekali lagi jangan sampai Lupa dengan RM Itu penting lagi Lebih banyak sih beberapa Kawan-kawan Yang udah aktif di kampus Nikmat di kampus Lupa dengan RM Jadi Disimpangkan lah Jadi selama kita masih Masih ada di Pontianak ya Ke RM itu Wajib lah ya Karena Saya Berapa tahun ya? 10 tahun ya? Ya 10 tahun Saya 10 tahun Saya 10 tahun Saya lahir 96 Sekarang kan anak RM Angkatan bawah ini berapa sih? 2000 berapa? 2003 2004 lah Jauh sekali ya Jadi Lentang usianya itu Jauh Tapi Ya karena saya merasa RM ini adalah rumah saya Di awal Yang membentuk saya Bisa ngomong di depan Bisa Ngerancang kegiatan Ya Satu bentuk Kita syukur Dan makasih kamu RM ini Dengan kita kembali Ke RM Dengan cara Mungkin Minimal jadi mentor lah ya Itu minimal lah Jadi mentor ISG Plus ISGP Di RM Soalnya kita bisa men-transfer Pemahaman kita Pengalaman kita Semangat kita Ke adik-adik kita Biar kemudian dia Bisa menjadi pribadi Baik lah seperti itu sih Oke Jadi intinya Boleh-boleh saja Dan Kalau menurut Bang Ibal itu Penting ya Buat kita kemudian Berdiri organisasi kampus Tapi tentu kita Poin pentingnya adalah Ketika kita Aktif di Di remaja menjahidin Dan masuk ke organisasi kampus Kita tidak boleh lupa nih Sabal RM Dengan Organisasi yang Apa yang pertama Kita Begitu Nah Itu sih Bang Iqbal Sama terakhir nih Bang Eh terakhir enggak sih lah Terakhir Eh Apa Untuk organisasi Bang Organisasi yang Bang Iqbal Beluti selama jadi mahasiswa Selama jadi pelajar Selama jadi pelajar Itu kira-kira Berapa lah Bang Jumlahnya Bang Sabal RM ingin tahu nih Bang Perluhan lah ya Wah InsyaAllah Itu lembaga yang formal dan non formal Tadi yang lembaga yang saya aktif Jadi yang tidak aktif Jadi gitu lah Ada lembaga yang saya buat seorang Ada yang ikut-ikut ya Jadi banyak lah Kalau Kalau semua lah ya Yang namanya Lembaga organisasi Namanya kan Seserahannya kan Satu Wadah kan Satu wadah berkumpulnya Banyak orang kan Yang punya satu ketujuan yang sama kan Kalau dihitung-hitung ya Puluhan lah ya 30 lebih gitu lah Oke Untuk jumlah keseluruhan Tapi Ya yang betul-betul Saya rasakan lah ya Dampaknya Kemudian Efeknya ya Di RM Kemudian Waktu SMA di OSIS Kemudian di kampus Beberapa Lembaga kampus lah Ya baik itu ya Intra maupun SRA kampus Oke Nah itu lah teman-teman Sekitar 30-an lebih ya Sekitar Ya Lembaga yang di Pernah diikuti oleh Bang Iqbal Kayak gitu Baik Mungkin Apa Terakhir nih Bang ya Terakhir Sahabat RM nih Pengen minta Apa minta Minta Sarannya sih Karena kan Teman-teman dari Remaja Munjahidin Sahabat RM sekalian kan Banyak nih yang masuk ke Baru masuk ke dunia kampus Nah bagaimana Saran Abang buat teman-teman Dari Remaja Munjahidin Kalimantan Barat gitu Yang baru masuk ke dunia kampus Oke Untuk Kawan-kawan lah ya Kawan-kawan RM Yang akan masuk ke dunia kampus Ataupun Nanti lah ya kan Ini akan dipublish ke TV Minta ya Oh saya kira TV Youtube lah Youtube ya Saya kira TV gitu Kan akan Melekat lah ya Untuk adik-adik saya Saya kan udah senir di sini ya Udah 10 tahun saya di RM nih Untuk kawan-kawan di RM Lalu yang akan masuk ke dunia kampus Pertama Ya mesti Seimbang lah ya Antara akademik dengan kursasi gitu Sampai teman-teman Kemudian cuman fokus ke akademik gitu ya Tapi lupa dengan pengembangan dirinya Pun sebaliknya Sampai kemudian teman-teman Cuman aktif di EBM Kediam di semua lembaga Tapi lupa dengan akademiknya Karena kita Ini kampus kan sebenarnya kan Tujuan utamanya belajar ya Jadi mahasiswa kan Jadi belajar Maka Mesti lulus Nggak boleh Anak RM itu Nggak lulus kuliah gitu Nggak baik ya Nggak baik Karena ya tujuan kita Emang kuliah itu untuk belajar Untuk jadi Sarjana kan Menuntut ilmu Tapi sekali lagi Penting kita Untuk kemudian Menambah kemampuan kita Di bidang yang lain Seperti itu Jadi seimbangkan Antara kalian Punya pengetahuan Di bidang kalian Sama pengamal potensinya Itulah Dan Yang sampai teman-teman Salah dalam memilih pergaulan ya Pilih lah Kemudian karena Kalian anak RM Yang backgroundnya adalah Anak masjid Ya pilih lah Lembaga yang kemudian Memang Sekali lagi Bawa kita ke Allah gitu Jangan sampai Kita gabung ke lembaga yang Bawa kita jadi Allah kan Itu sih Itu sih Untuk kita semua lah ya Untuk saya juga Pengen saya sebagai pribadi Dan semua anak RM lah Gimanapun berada lah ya Oke Nah itu ya Apa Bisa kita bilang Closing statement ya Dari Bang Iqbal Untuk sahabat RM semua nih Yang ada di Di rumah masing-masing gak ya Covid Covid Masker ya Jadi itu Sahabat RM sekalian Jadi Sama ya Kita mesti Pilih-pilih organisasi yang ada di kampus Kita mesti Cari organisasi Atau lembaga yang kemudian Mendekatkan kita ke Allah SWT Itu Saran dari Bang Iqbal Kalau bingung Bisa cipu saya Bang Saya mau ngapain bang Bingung saya Saya yang arahkan kalian Aman lah insya Gitu Gitu lah Bingung bang Saya mau ngapain bang Cipu saya Saya akan arahkan kalian ke jalan yang benar insya Allah ya Oke itu Nanti Insya Allah kalau misalkan teman-teman bingung Ya bener sih Kalau teman-teman sahabat RM Ataupun Yang menonton podcast ini Bingung nih Di organisasi ini Khususnya di Yuntan lah ya Organisasi apa sih yang gitu Yang pengen Teman-teman masukin dan Sharing-sharing bagaimana di dalam itu Itu bisa nanti Menghubungi Bang Iqbal lah ya Menghubungi Bang Iqbal Free free Insya Allah gratis Enggak bayar kok Baik 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 mungkin itu Bang Podcast hari ini Sebelum Apa ya Sebelum kita mengakhiri Saya pengen sedikit promosi nih Bang Oh siapa tuh Promosi Ini Brown Sugar Brown Sugar Brown Sugar Remaja Mujahidin Jadi Ini produk dari Remaja Mujahidin Tapi kemasan sih Kemasan sih Kemasan yang dibungkus oleh teman-teman Sahabat RM semuanya Tapi kita Ngambil dari Ada yang tukang produksi juga Gitu kan Jadi bagi sahabat RM semua Yang Mungkin Apa Berminat ya Brown Sugar Mujahidin ini Bisa langsung menghubungi Apa Di Remaja Mujahidin Store Jadi besar sekali nih hasilnya teman-teman Itu Cocok buat Orang tua kita di rumah Gitu kan Pengganti Sebenarnya ini pengganti gula pasir sih Dan Hasilnya itu Sangat besar gitu Gula Terbuat dari gula RM Seperti itu Dan Bisa Mencegah diabetes dengan lain Nanti Bisa sahabat RM Apa Searching sendiri lah Cari tahu sendiri di rumah Ya Ke Apa Hasil dari Brown Sugar Kalau ini gula pasti ada airnya ya Iya Ini airnya nih Atau 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 Baik Mungkin itu saja Podcast hari ini Terima kasih Mbak Muhammad Agisal Sama-sama Sudah menyempatkan hadir Di Sekretariat Tercinta kita Ya gitu ya Dan Ini kan Cahun saya buat nih Sombol kali Oke Tapi udah dipakai Dipakai sekarang Nah Mek Mungkin hanya itu Sekali lagi Terima kasih banyak Sama-sama Sudah menyempatkan waktunya Dan semoga Kita doakan ya teman-teman ya Bang Iqbal Supaya selalu diberikan kesehatan Walaupun ta'ala Dan Diberikan kelancaran terus Di Segala Amin Baik Pak jodoh juga Pak jodoh juga Cepat Cepat Amin Amin Baik Mungkin itu teman-teman Semangat terus Sahabat M Jangan lupa Terus Apa ya Terus ikutin Podcast-podcast Di Remaja Majahidin Insyaallah Kita akan terus menebarkan Kebaikan Dan Informasi-informasi Terkait Berita-berita yang Sekarang Sekarang Ya Baik Mungkin itu Podcast hari ini Kurang dan lebihnya Mohon maaf Kita tutup Oh ya Jangan lupa teman-teman Di-like Di-share Dan di-subscribe Channel semua Ya Baik Mungkin itu Kita Sama-sama ya Tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita tutup Tui 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 Tui